Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Di sini saya akan coba mereview laporan praktek kerja lapang yang berjudul Identifikasi rasio perbandingan jenis kelamin jantan dan betina ikan kakak putih di balai benih ikan pantai BBP Basung Kabupaten Semelu Kita lihat ada komen Kita baca komennya Lihat lagi format Penulisan proposal PKL pada buku Bukan untuk PKL Judul terlalu dangkal Tidak ada yang dapat dibahas Ya, ini judulnya Terlalu biasa Ataupun Tidak tahu mau ngapain Maksudnya terlalu sederhana untuk PKL Saya sarankan untuk melihat Pertumbuhan ikan kakak putih Berarti dosen ini Menyarankan Melihat pertumbuhan ikan kakak putih Selama kamu PKL Jadi pelaksanaan PKL-nya 4 bulan Data yang diambil Data panjang ikan Tiap minggunya Jadi Kalau saya tangkap ini Si Ju harus Mengambil Panjang ikan kakak itu Tiap minggunya Tapi tidak diambil semua Mungkin ditentukan Berapa kolam Atau kolam pemijahan Atau apa saja Yang diambil Ikan yang sama itu Dilihat berapa panjangnya Melihat bagaimana Kelangsungan pertumbuhan ikan kakak Lanjut sekarang Sampai ke tujuan PKL Tujuan PKL ini saya baca Untuk mengetahui Perbandingan jenis kelamin jantan Dan betina ikan kakak putih Pada belai bening Ini sih sebenarnya Terlalu mudah Masa kita datang Ke PKL Cuman mengetahui Perbandingan jenis kelamin jantan Dan betina Ini kan Pekerjaan selesai setengah hari Sementara PKL itu Dia harus cari ilmu Ya 4 bulan itu harus Hadap kegiatan yang besar Yang ada manfaatnya Kita lihat manfaatnya Memberikan informasi awal Tentang perbandingan jenis kelamin jantan Dan betina ikan kakak putih Oh manfaatnya ini terlalu sederhana Ini siap Perbandingan jenis kelamin jantan Dan betina itu kan berubah-ubah Nanti pas kamu pulang dari PKL Mungkin ada yang diambil ikannya Atau yang mati Ada masuk ikan baru Atau apa Jadi Kayak inilah Terlalu biasa lah imponya Jadi kalau bisa ya Seperti saran dosen tadi Coba diikutkan dulu Nah Tadi kan saya sudah masuk ke Metode Apa ya Tinjuan pustaka Tinjuan pustaka ini Sudah betul lah Sudah apa nih kan Klasifikasi ikan kak putih Sudah Morfologi ikan kakak Di sini jantan betina Sudah ada masuk TKG sudah Nah TKG ini bisa dilihat nanti Mungkin dalam Nanti kan si Ju ini akan Akan melihat beberapa kolam Misalkan dibatasi PKL si Ju ini Empat kolam saja Jadi dilihat Yang di Empat kolam yang dipelihara Itu mana yang sudah Masuk tahapan Notanggona Minggu pertama Mana ada masuk TKG satu Nanti minggu kedua Mana masuk TKG dua Minggu ketiga Apa yang sudah ada masuk TKG Di kolam empat Apa yang sudah ada TKG Di foto atau dilihat Nah itu salah satu Bisa dijadikan di Metode nanti Atau tujuan TKG Ini lagi Dan metode lagi Sebenarnya saya mau Nambahin juga Di bab dua itu harus ada Profil BB IP Lihat apa Balai pemenihan Kan Kakak Terus ada profilnya Oh badan ini Ini struktur Organisasinya apa Gini-gini Dilihat dirikan apa Ada Ada informasi awal lah Ada foto Struktur anggota Apa aja tugas Di BB IP itu Biar Biar Orang yang lain Bisa tahu juga Di sini ditulis Metodologi Waktu dan tempat 28 September 2020 Selama 30 hari Eh 30 hari Kalau karya Karya tulis ilmi Yang Sebulan Kalau PKL Dia 1-3 Atau 4 bulan Nggak Sebentar Kita lihat Alat-alatnya Alat tulis Di setting Set Ini apa Ini Alat-alat ini Alat-alat ini Kalau bisa kan Ini alat Fungsinya apa Sampingnya Ini fungsinya apa Bahan fungsinya apa Jadi kan saya Waktu baca ini juga Di setting Set ini Untuk apa ya Habis itu Papan untuk bedah Untuk apa Dibedah ya TKG Bisa dilihat Saja sih Kalau dibedah Rugi Rugi kan Kakapnya Kecuali Emang dikasih Untuk bedah Jangan bedah Misalnya Lihat dari cara-cara lain Ya TKG Mungkin ya Kita coba ya Non destruktif Jangan bedah-bedah Larutan gelison Ini untuk apa Asam nitrit Ini juga dijelaskan Untuk apa Ini juga dijelaskan Untuk fungsinya Apa Biar kita tahu Metode Metodenya kosong Teknik pengambilan data Iya Teknik pengambilan datanya kosong Karena dia gak tahu Ngapain Tapi kalau tadi bilang Dosenya mengukur panjang Ada jelasin Mengukur panjang Setiap minggu Saya mengukur panjang Di setiap Di setiap Polam Jadi corumusnya P hari 0 Berapa 20 P hari 1 Misalkan 25 Dikurangi P hari 0 20 Berarti utama panjang 5 cm P hari 0 Pertama kali Kamu datang PKL Atau gak Hari sebelum Mulai PKL Nah hari sebelum Panjang minggu pertama Di kurang Saya tulis aja Nah sini kan P 0 Hari sebelum PKL Nah Semua Diukur Panjang Panjang Dan beratnya Kemudian Nanti P1 Panjang Minggu 1 Nanti Cara Ada Cara Hitungnya Cara Hitungnya P1 Kurang P0 Begitu Juga Berat Beratnya Beratnya B1 Kurang B0 Nah abis itu juga nanti Bisa ini Bisa ditambahkan Ditambahkan Metode Pemberian Pakan Tambahan Untuk Untuk Meningkat Meningkatkan TKG Dan Pertumbuhan Pertumbuhan Berat Tubuh Dan Tinggi Nah disini Si Junior Harus cari dulu Bahan Bahan Makanan Tambahan Apa Yang Bisa Meningkatkan TKG Nah jadi kan Nanti Bahan A Bisa Dicampur Dipakar Atau Diberi Pakar Tambahan Nanti Dilihat Nanti Dilihat Mana Yang Lebih Cepat Berkembang Berdasar Kemantauan Harian Harian Misalkan Kolam Satu Tiga Kali Kasih Makannya Kolam Dua Dua Kali Aja Kolam Satu Sekali Pagi Aja Misalkan Kolam 4 Gak Usah Kasih Nanti Yukur Yukur Mana Cepat Mana Cepat Pertumbuhan Dan TKG Oh iya Dosen Juga Nyarankan Itu doang Pertumbuhan Aja Biar mudah Kalau TKG Gak Susah Tapi kalau Mau nambah Kerjaan Bisa Tambah TKG Cuman kan Bisa Menggunakan Bahan Makanan Yang Sama Bisa Bisa Juga Bahan Makanan Yang Beda Tapi Frekuensi Pemberian Makannya Sama Misal Misal Kolam Satu Dikasih Jin Jangan Begijot Nah Kolam Dua Dikasih Ampas Tahu Nah Gitu Atau Atau Semua Pakai Pakai Jin Jangan Begijot Jin Jangan Begijot Tapi Rekuensi Pemberiannya Yang Berbeda Beginilah Nah Ini Kita lihat Bawahnya Ada lagi Nggak ya Observasi Observasi Pengamatan Pencatatan Ya Observasi Ini memang PKL Sinjudi Termasuk Giatan Observasi Pencatatan Harian Tapi ya Pencatatannya Harus jelas Apa yang Bucatat Peminggu Jatat Apa Perhitung Jatat Apa Bukan Jatat Kapan Sempat Aja Harus jelas Oh Ini Jatat Itu Ada lagi Daptar Pustaka FND Ini Boleh Tapi Udah Lama Kali Jangan 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 Ganti Jamali Juga Lama Harus cari Baru Baru Tahun Terakhir 5 Tahun Terakhir 2010 Basi Juga Basi Semua Ada Push Harus cari Yang Bagus Bagus Buku Langkah Ataupun Buku Acuan Utama Boleh Kalau Yang Kayak Gini Udah Lama Sekian Dulu Review Assalamualaikum Warahmatullahi